Sepekan jelang lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah angkutan umum antar kabupaten di Pasar Purwodadi, Kejamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, masih sepi penumpang. Contohnya travel Indomakmur yang biasa menarik penumpang dari Arga Makmur ke Kabupaten Kumuko, mengaku hingga saat ini jumlah penumpang masih sangat sedikit. Padahal untuk tarif angkutan sendiri, hanya mengalami kenaikan 10.000 rupiah per orang, atau dari 130.000 rupiah menjadi 140.000 rupiah, khusus pada momen lebaran Idul Fitri. Hal ini diperkirakan karena banyaknya pemudik yang saat ini lebih memilih mudik dengan kendaraan pribadi, mengingat angkutan umum ini hanya melintas antar kabupaten. Kalau untuk kondisi pemudiknya, kini sudah mengalami peningkatan atau masih belum? Belum. Belum, masih bisa ambil biasa. Masih biasa ya? Belum ada pelonjaan penumpang belum? Biasanya pelonjaan penumpang itu kapan? Hamindigo biasanya kalau dari Arga Makmur. Oh, Hamindigo dari sini ya? Kalau sekarang berarti masih standar lah ya? Biasanya. Hal yang sama juga disampaikan para supir travel trayek Bengkulu Utara hingga kota Bengkulu yang mengeluhkan sepinya penumpang. Bahkan untuk menarik penumpang, beberapa supir justru memilih untuk tidak menaikan ongkos. Jalan baru sepi, tidak ada penumpang. Sepi-sepi, betul? Sepi ini kan? Ya, jadi tidak ada penumpang. Oh, tidak ada penumpang. Sepi dari zaman COVID dulu. COVID dulu masih ada juga. Satu-dua yang nelfon kan. Nah, itu tidak ada, belum ada. Kalau engkau tidak ada naik kan? Ya, kita tidak naik kan kalau ada penumpang ke penumpang. Dan itu cuma tidak naik. Navan Al-Qadri, RBTV, melaporkan.